Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Catur Sasongko. Kali ini saya ingin menyajikan soal dan pembahasan atas materi yang ada di Mata Ajar Akuntansi Management. Yang akan saya bahas adalah tentang Cost-Volume Profit Analysis, atau juga kadang disebut analisis titik impas. Materi tambahan terkait dengan video pembelajaran tentang CVV Analysis dan soal-soal tambahan berikut pembahasannya dapat Anda temukan di e-learning.penerbitsalemba.com. Kemudian Anda cari, Anda ketik di search-nya akuntansi manajemen. Di sana akan diperoleh video pembelajaran tentang materi-materi yang ada dalam akuntansi manajemen. Kemudian juga soal-soal dan pembahasan lengkapnya, serta tryout UTS dan UAS. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke soalnya, PT. RST memproduksi dan menjual suku cadang khusus untuk telpon genggam pintar. Berikut ini adalah laporan laba rugi perusahaan dengan format margin contribution margin untuk tahun yang baru saja berakhir. Penjualan sebanyak 20.000 unit, total penjualan 1,2 miliar rupiah, dan harga jual per unitnya adalah 60.000 rupiah. Kemudian beban variabelnya totalnya adalah 900 juta rupiah, atau per unitnya 45.000 rupiah. Maka margin kontribusinya adalah penjualan dikurangi beban variabel, 1,2 miliar dikurangi 900 juta adalah 300.000 rupiah, per unitnya adalah 15.000 rupiah. Kemudian beban tetapnya 240 juta, sehingga laba sebelum pajak adalah 60 juta rupiah. Nah, tentukan, yang pertama, titik impas dalam unit, kemudian titik impas dalam rupiahnya. Yang ketiga, jika perusahaan mentargetkan laba sebelum pajak sebesar 180 juta, berapakah jumlah unit suku cadang yang harus terjual? Kemudian, jika perusahaan menginginkan, ingin memperoleh laba setelah pajak sebesar 160 juta rupiah, maka berapakah jumlah unit suku cadang yang harus terjual? Tarif pajaknya adalah 25%. Berikutnya, tentukan margin of safety dalam rupiah, tentukan degree of operating leverage saat ini, Dan yang terakhir, asumsikan bahwa penjualan perusahaan naik 20% di tahun depan, berapakah kenaikan laba dalam persentase yang diharapkan perusahaan? Kita mulai membahas jawaban dari soal ini, pertama adalah titik impas dalam unit. Sebagai mana yang kita ketahui, break even point atau titik impas dalam unit, itu adalah total biaya tetap atau total fixed cost dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variable per unit. Maka, total biaya tetapnya adalah 240 juta, dibagi harga jualnya 60 ribu, dikurangi biaya variable per unit adalah 45 ribu. Maka, titik impas dalam unit adalah 16 ribu unit. Jadi perusahaan harus menjual suku cadang tersebut dalam setahun minimal 16 ribu unit, agar mencapai titik impas di mana profit atau keuntungan itu sama dengan nol. Sekarang kita membahas berapakah titik impas dalam rupiah, atau berapakah penjualan dalam rupiah, yang membuat perusahaan mencapai titik impas, atau kondisi di mana keuntungan perusahaan sama dengan nol. Sebelum mencari titik impas dalam rupiah, kita harus mencari dulu pertama adalah margin kontribusi per unit. Nah, margin kontribusi per unit adalah harga jual per unit dikurangi biaya variable per unit. Nah, dari soal kita dapatkan, harga jual per unit adalah 60 ribu, sedangkan biaya variable per unit adalah 45 ribu. Oleh karena itu, margin kontribusi per unitnya adalah 15 ribu rupiah. Kemudian, kita mencari rasio margin kontribusi. Nah, rasio margin kontribusi ini adalah margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, kita dapatkan tadi, margin kontribusi per unitnya adalah 15 ribu rupiah, kemudian dibagi dengan harga jual per unitnya adalah 60 ribu rupiah, maka rasio margin kontribusinya adalah 0,25 atau 25 persen. Nah, titik impas dalam rupiah itu formulanya adalah total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio. Nah, dari soal kita dapatkan, total biaya tetapnya adalah 240 juta, dibagi dengan rasio margin kontribusi yang sudah kita hitung di slide sebelumnya adalah 25 persen, maka titik impas dalam rupiahnya adalah 960 juta rupiah. Jadi, perusahaan harus mendapatkan pendapatan minimal sebesar 960 juta rupiah kalau ingin memperoleh titik impas. Nah, kalau Anda ingin yakin bahwa jawabannya sudah benar, sebetulnya mudah saja. Anda kalikan jawaban Anda di titik impas dalam unit, Anda kali harga jual per unit, maka harus dapat 960 juta rupiah. Kalau tidak dapat angka 960 juta rupiah, maka jawaban Anda berarti salah. Kita berlanjut ke jawaban untuk pertanyaan berikutnya, yaitu berapakah jumlah yang harus terjual untuk mencapai target laba sebelum pajak? Jumlah yang harus terjual dalam unit untuk mencapai target laba sebelum pajak tertentu adalah total biaya tetap ditambah laba sebelum pajak yang ditargetkan dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variable per unitnya. Jadi, seperti formula untuk mencari break even point atau titik impas, hanya kita menambahkan di total biaya tetap adalah laba sebelum pajak. Maka jumlah yang harus terjual dalam unit adalah total biaya tetapnya 240 juta, laba sebelum pajak yang diinginkan 180 juta, dibagi harga jual per unitnya 60 ribu, dikurangi biaya variable per unitnya 45 ribu. maka jumlah yang harus terjual dalam unit untuk mencapai target laba sebelum pajak 180 juta adalah 28 ribu unit. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, jumlah yang harus terjual untuk mencapai target laba setelah pajak. Nah, kita harus merubah dulu dari laba setelah pajak menjadi laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak adalah laba setelah pajak dibagi 1 minus tarif pajak. Nah, laba setelah pajak yang diinginkan adalah 150 juta dibagi 1 minus 25 persen, maka laba sebelum pajaknya adalah 200 juta rupiah. Nah, untuk mencari jumlah yang harus terjual untuk mencapai target laba setelah pajak, setelah kita mendapatkan laba sebelum pajak, maka kita bisa gunakan formula yang menentukan jumlah yang harus terjual untuk mencapai target laba sebelum pajak. Berarti jumlah yang harus terjual untuk mencapai target laba setelah pajak, setelah kita mendapatkan laba sebelum pajaknya, maka biaya tetap ditambah dengan laba setelah pajak dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variable per unit. Jadi, 240 juta ditambah 200 juta dibagi 60 ribu kurangi 45 ribu. Maka kita dapatkan 29.334 unit. Jadi, untuk mendapatkan target laba setelah pajak 150 juta, perusahaan harus menjual sebanyak 29.334 unit. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, berapakah margin of safety dalam rupiah atau berapakah penjualan boleh turun sampai seberapa jauh agar perusahaan minimal mendapatkan titik impas atau BEP. Nah, margin of safety dalam rupiah adalah penjualan saat ini dikurangi penjualan yang mencapai BEP. Dari soal kita dapat penjualan saat ini atau penjualan di tahun terakhir adalah 1,2 miliar rupiah dikurangi BEP dalam rupiahnya adalah 960 juta. Sehingga, margin of safety dalam rupiah adalah 240 juta rupiah. Cara membacanya adalah penjualan perusahaan boleh turun maksimal sampai 240 juta rupiah agar perusahaan memperoleh minimal penjualan yang dalam BEP atau yang menghasilkan keuntungan sama dengan 0. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya adalah berapa degree of operating leverage untuk kondisi saat ini di perusahaan tersebut. Degree of operating leverage itu adalah margin kontribusi yang diperoleh yang sesungguhnya atau yang aktual dibagi dengan laba operasi yang sesungguhnya atau laba operasi aktual. Dari soal kita peroleh margin kontribusi adalah 300 juta totalnya dibagi dengan laba operasinya adalah 60 juta. Sehingga degree of operating leverage-nya adalah 5 kali. Jadi margin kontribusinya adalah 5 kali laba operasi. Kita bahas pertanyaan terakhir bagaimana dampak kenaikan penjualan pada laba jika di tahun depan perusahaan mengalami peningkatan penjualan sebesar 10%. Nah, kenaikan dalam labanya ini dapat kita cari dengan mengkalikan degree of operating leverage dikali dengan kenaikan dalam penjualan. Nah, degree of operating leverage yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya adalah 5. Kita kalikan dengan kenaikan dalam penjualan di tahun depan ditargetkan 10%. Maka, laba diperkirakan akan meningkat sebesar 50%. Dengan demikian, berakhir sudah pembahasan soal komprehensif tentang cost volume profit analysis atau analisis break even point atau analisis titik impas. Jangan lupa untuk mengunjungi elearning.penerbit.salemba.com kemudian cari elearning akuntansi manajemen untuk memperoleh soal-soal berikutnya soal-soal tambahan dan ada pembahasan lengkapnya serta video pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.